Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back in my channel channel Veli channel Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back in my channel Veli channel Dan sampai jumpa di pembelajaran bahasa kantonis Hong Kong Dan hari ini kita tetap melanjutkan part yang kemarin Yaitu part 40 yang ke season 2 Lanjut tentang nama lauk pau Dan disini kita akan bahas lebih banyak daging Contoh yang pertama Ngau Ngau itu adalah sapi Kalau ngauyu itu adalah daging sapi Ngau ba, stik sapi Ngau ba, stik sapi Ngau caikwat, tulang daging sapi Ngau caikwat, tulang daging sapi Maksudnya kuat itu adalah tulang Jadi daging sapi yang ada tulangnya itu namanya ngau caikwat Ngau yuk bin Itu adalah daging sapi tipis Bin itu adalah tipis Jadi daging sapi yang diiris tipis-tipis Ngau yuk bin Daging sapi tipis Yong Itu adalah kambing Yong Yong yuk Yong yuk Daging kambing Yuk itu adalah daging Yong yuk Daging kambing Yong ba, stik kambing Yong ba, stik kambing Ba itu adalah stik Ngau ba, stik kambing Cu itu adalah babi Atau cuyuk Cuyuk itu adalah daging babi Kalau cuyuk itu stick babi Cuyuk itu stick babi Bayi kuat tulang daging babi Bayi kuat tulang daging babi Yuu itu adalah ikan Yuu ikan Kalau samanyu itu adalah ikan yang mentah Ya ikan mentah yang biasanya diiris tipis-tipis itu namanya samanyu Seperti itu Jadi di part ini kita belajar lauk pauk tentang daging Seperti itu dan daging itu adalah yuu Seperti itu guys Semoga bisa bermanfaat ya buat kalian semuanya Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe video Feli Channel Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!